Pada zaman dahulu ada cerita di sebuah desa nelayan, di air manis Padang, Sumatera, Barat. Hiduplah suatu keluarga nelayan. Karena kebutuhan keluarga, sang ayah akhirnya memutuskan untuk pergi merantau, menyebrangi lautan. Namun, sang ayah tidak pernah kembali ke kampung dan meninggalkan istrinya Manderubaya. Manderubaya hidup bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Manderubaya sangat menyayanginya. Ayo Malin, kita pulang. Hari sudah malam, buahkan goreng ikan untuk makan malam. Tadi ibu dapat ikan yang besar sekali. Ibu dapat dari nelayan. Ayo kita pulang. Horey! Ibu mau goreng ikan. Aku suka sekali, bu. Tadi aku bermain bersama teman-teman mencari kerang dan kita berenang di pantai. Sekarang aku sudah lapar, bu. Suatu hari, Malin Kundang sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun, akhirnya dia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya yang merawatnya setiap hari, pagi dan malam. Setelah sembuh dari sakitnya, Malin Kundang semakin disayang ibunya. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi satu sama lain. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi beratau ke kota. Saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air. Benarkah kau akan meninggalkan ibu, nak? Ibu sangat sedih jika kau pergi. Gua akan sendirian. Jangan tinggalkan ibu, nak. Nanti, kalau aku sudah berhasil, aku akan mengajak ibu naik kapal yang bagus. Kita akan berlayar dan mengunjungi tempat-tempat yang indah, bu. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi berlayar. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya selalu memandang ke laut. Ia selalu menunggu Malin kundang pulang. Ia mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Betapa rindunya ia ingin memeluk Malin kundang anaknya. Sambil menunggu Malin kundang pulang, Mande Rubaya berjualan ikan dari rumah ke rumah. Menawarkan ikan dagangannya. Walaupun ia terlihat sangat tua, tapi ia tetap bersemangat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Suatu hari, ada seorang melayan mencari Mande Rubaya. Dan menceritakan bahwa akan ada kapal yang besar dan mewah datang ke pantai air manis. Mande, Mande Rubaya. Nanti ada kapal yang besar dan mewah datang ke pantai air manis. Katanya itu adalah kapal Malin kundang. Dia telah menjadi orang yang sukses dan kaya raya dan telah menikah dengan putri saudagar kapal. Menerka demikian. Aku senang sekali menerlarnya. Penantianku bertahun-tahun lamanya tidak sia-sia. Aku sangat merindukan anakku Malin kundang. Benar saja. Tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyebutnya dengan gembira. Manderubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar bisa bertemu dengan anaknya. Dan akhirnya dia menghampiri Malin kundang. Malin, Malin, kau benar amaku kan? Ibu senang sekali akhirnya kau datang. Siapa engkau wanita tua? Aku tidak mengenalmu. Mengapa engkau mendatangiku? Kenapa ingin memelukku? Pergi sana. Siapa ini Malin? Siapa wanita tua ini? Kenapa ia bilang ini ibumu? Katamu ibumu sudah meninggal. Dan kau anak orang kaya. Kenapa wanita ini jelek sekali? Mengapa ia mengaku sebagai ibumu? Aku tidak tahu istriku siapa wanita jelek ini. Ibuku orang kaya dan wanita terpandang. Wanita tua ini hanya mengada-ada. Perempuan itu akhirnya menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpandang. Dilihatnya Malin masuk ke kapalnya dan akhirnya berlayar. Kapal Malin semakin menjauh. Ia tidak menyangka Malin yang dulu disayanginya tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke atas. Kemudian dia berdoa dengan hati yang pilu dan sedih. Perempuan itu akhirnya menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpandang. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau dia adalah Malin kundang, berikanlah keadilan. Untuk sakit hatiku ini, aku sudah menandungnya sembilan bulan, serta menunggunya bertahun-tahun. Tapi dia malah membuangku. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin kundang. Malin pun ketakutan luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Dan Malin pun tiba-tiba berubah seperti menjadi batu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di dalam hatinya dia menyesal, tidak mengukui wanita itu adalah ibunya. Kenapa? Kenapa badanku tidak bisa bergerak? Apakah karena aku tidak mengakui ibuku? Maafkan aku, ibu. Maafkan aku. Aku memang malin kundang anakmu, bu. Ibu, tolong aku. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pinggir pantai. Esok harinya saat matahari pagi muncul di ufuk timur. Badai mulai redah. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah berubah menjadi batu. Itulah kapal malin kundang. Tampak sebokah, batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh malin kundang. Anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Kisah legenda malin kundang ini memiliki pesan yaitu sayangilah kedua orang tua saat susah dan senang. Dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik kita dari kecil. Terima kasih telah menonton!